Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hei Kretiga, apa kabar? Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai sejarah uang Kali ini, kalian akan belajar tentang jenis-jenis uang yang ada di Indonesia Apakah kalian sudah siap? Yuk, kita simak! Di video kali ini, kalian akan mengenal jenis-jenis uang yang ada di Indonesia Ada uang kartal, uang giral, maupun alat pembayaran lain selain uang Uang kartal Uang kartal adalah uang yang dapat dipergunakan secara langsung Ada uang kertas, maupun uang logam Sebagai alat pembayaran, uang kertas tidak menggunakan sembarang kertas Lalu, bagaimana cara mengetahui uang kertas itu asli atau palsu? Silahkan lihat video berikut ini Mau ngecek aslian uang? Ini caranya Hei, mau belanja? Uangnya baru kenali dulu Periksa ke aslian dulu uangnya Hei, apa Bung tahu? Cara kenali aslinya uang? Caranya pun mudah, dilihat, dirabah, ditawa Gimana? Udah siap? Lihat, lihat, lihat Ada benang pengamannya Dan ada angka tersembunyi Yang berubah warna Yang mana ya? Di sini letak benang pengaman Kalau dilihat dari sudut pandang berbeda Akan terlihat angka tersembunyi Kalau diputar, warnanya berubah juga Canggih kan? Canggih, canggih Rabah, rabah, rabah Ada tekstur kasarnya Digambar pahlawan Dan angka nominalnya Dan kode tunan netra Berupa pasangan garis di kiri dan kanan Nah, uangnya dirabah kayak begini nih Rasa kasar kan? Ya Dan niterawang Tampak tanda air berupa gambar pahlawan Diterawang gini Supaya kelihatan gambar pahlawannya Ada juga unsur pengaman gambar salisi Berupa logo Bank Indonesia Yang akan terlihat utuh Bila diterawang kecaya Dan terlihat pola berwarna-warni Di bawah sinar ultraviolet Kenali keaslian uang dengan 3D Dilihat, dirabah, ditawa Kemudian ada uang giral Uang giral adalah Uang yang tidak dapat dibelanjakan secara langsung Jadi kalian harus mencairkan uangnya Di bank atau di pos Ada cek Dan juga wesel Kelebihan uang giral ini Adalah lebih praktis Dibawa kemana-mana Jika kalian mempunyai uang yang banyak Tetapi kekurangannya Kalian harus mencairkan di suatu tempat Selain uang kartal dan giral Ada pula alat pembayaran lain Selain uang Ada kartu kredit Kartu debit Kartu elektronik Dan uang elektronik Seperti GoPay Dana Shopee Pay Dan lain-lain Apa ya bedanya kartu kredit Kartu debit Dan kartu elektronik Kalau kartu kredit Kalian menggunakannya Dengan sistem hutang Jadi kalian setelah berbelanja Bulan depan kalian harus membayarnya Sedangkan kartu debit Adalah kartu yang diterbitkan oleh bank Dan menggunakan sistem saldo Jadi jika kalian ingin menggunakannya Kalian harus menabung dulu di bank Sedangkan kartu elektronik Adalah kartu yang biasanya digunakan Untuk membayar tol maupun KRL Jadi kalian harus mengisi saldonya dulu Sebagai tugas kalian minggu ini Silahkan buat powerpoint Atau PPT Tentang uang yang ada di Indonesia Dari zaman dahulu sampai sekarang Kalian boleh mencari uang-uang tersebut Dari Google Atau jika kalian mempunyainya Silahkan difoto Dan masukkan ke dalam PPT Setelah itu Berikan keterangan kapan uang itu diterbitkan Miss Akta juga akan mengirimkan contohnya Di Google Classroom Itulah jenis-jenis uang yang ada di Indonesia Jangan lupa untuk membuat powerpoint Tentang uang yang ada dari zaman dahulu Sampai zaman sekarang Dan dikumpulkan di Google Classroom Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye